Akhirnya Saya mau perbaiki lagi sholat saya Saya mau perbaiki lagi sholat saya Karena saya yakin bahwa Jagalah sholat, insyaallah sholat menjaga kita Kenapa sholat dikatakan yang agama? Kenapa sholat dikatakan jauh dari perbuatan kejinan bengkar? Karena itu tadi Kalau kita yang menjaga sholat kita, insyaallah Allah dengan segala kuasanya dan kekuatannya Insyaallah bakal menjaga kita Tapi Ada satu hal Yang terberat untuk saya melakukan Bagaimana saya bisa menjaga sholat saya Dan Sebelum menjaga Bagaimana saya bisa mendirikan sholat saya? Karena Sholat saya itu saja Sholatnya Masjid saja Isarnya sudah sholat Nanti kalau misalnya Tidur, habis bergadang Sungguhnya sholat Tidurnya kelamaan, jurnya elak Asalnya dia sholat Jadi saya pikir Gak bisa seperti itu juga kan Sholat itu harus Lima waktu Di postnya masing-masing Jangan sholat cuma Sholat Sholat Sebulu Tadi jurnya Atau yang lain sebagainya Tapi yang paling terberat Dalam diri saya Yang paling terberat Untuk bagaimana saya jalani Hari-hari saya Untuk bagaimana saya bisa Mendirikan Sholat saya Kelamaan saya adalah Di sholat subuh Di sholat subuh Alhamdulillah Dengan segala kemudahan Akhirnya Saya menemukan Buku Kalau saya Saya tahu Bahwa saya Tidurnya Jam berapa Bangunnya jam berapa Ternyata di buku itu Dikatakan bahwa Kalau Kalau Kaku susah Sholat subuh Tolong minta Orang untuk Membangun Sholat subuh Jadi Di buku itu Dikatakan bahwa Mereka punya sistem Jadi mereka Bisa antara temannya itu Membangunin Teman yang lainnya Jadi di-talk Seperti Halo Di Bangun di Saya Cunggu di Misalnya Seperti itu Mereka Tapi saya Dino Saya mau Bila ke siapa Akhirnya Saya Dengan Muka yang Saya Datang ke Mama saya Ma Tiap subuh Nanti Ma Bangunin saya Setiap subuh Diranggu Ma Tiap subuh Bangunin saya Kenapa Bangunin Kehebatan Buku itu Yang tersirat Di buku itu Bahwa Kita Sebagai Pemuda muslim Pemuda muslim Karena Lebih kepada Tiap-tiap itu Lebih kuat Daripada Buku Kita Sebagai Pemuda muslim Disitu Dianjukan Untuk Sholat Subuh Berjimana Di masjid Karena Kenapa Orang Mesti Mesti Mekatakan Bahwa Mereka Ketakutannya Kepada Kita Orang Mesti Kalau Subuh Kita Lebih Banyak Daripada Sholat Jumat Kita Disitulah Kehebatannya Begitu Berjauh Kuih Saya Langsung Bilang Mama Saya Subhanallah Alhamdulillah Akhirnya Pagi-paginya Saya Bilang Semangat Biar Tepat ke masjid Ada Cerita lucu Lagi Saya Tepat ke Sidney Subuh Subuh Saya Rumah Saya Dekat Sebenarnya Dari Dari Sini Ke Millennium Itu Disitnya Saya Datang Dengan Naik Kereta Karena Buda Ajar Jadi Saya Tepat Tiga Kereta Saya Taruh Di depan Pager Pager Masjid Saya Masjid Buda Terus Saya Dibilang Gini Kereta Siapa Saya Pak Mau Ditaruh Situ Tepat Masukin Ternyata Saya Tadi Tau Di Tiga Jalan Karena Saya Takut Takut Dengan Semangatnya Saya Mau Sholat Subuh Dengan Semangatnya Saya Tidak Berlukan Lagi Saya Tidak Saya Oh Dimanik Saya Masuk Terkejalan Akhirnya Setelah Kita Melakukan Sholat Subuh Si Bapak Tanya Orang Baru Ya Bapak Tinggal Dimana Saya 15 tahun Berada Di 15 tahun Saya Tinggal Disitu Pak Disitu Dimana Di Di rumah Situ Pak Di Rumah Di Rumah Di Rumah Rumah Kontrakannya Rumah Ini Enggak Pak Di Rumah Di Rumah Oh Saya Kira Di Di Rumah Di Rumah Kontrakannya Di Rumah Saya Di Rumah Pak Oh Siap Siap An Yang Kejadiannya Ya Yang Di Rumah Atau Apa Gitu Saya Enak Ya Pak Oh Enaknya Dia Juga Dengan Kelompong Yang Terang Aduh Oh Gak 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 Gitu Saya Siap Sya Allah Akhirnya Ya Gak Gimana Mungkin Bisa Lihat Saju Misal Soal Jumat Aja Gak Pernah Akhirnya Setelah 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 Saya Harus Yakinkan Pada diri Saya Bahwa Saya Harus Bisa Sok Jumat Eh Solat Subuh Benjam Abid Jumat Saya Cuma Yakinkan Saya Harus Bisa Melakukan Ini Dalam Tiap Hari Terus Terus Oh iya Ada Satu lagi Cerita Dengan Semangatnya Saya itu Pada pengisian Pulau rumah Saya Dekat Masjidit Saya Buka Masjidit Wah Lampu Masjidit 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 Sebelah Sudah Pada Hazar Semangat Semangat Saya Ajar Benar Pada saat Kita Dalam Kondisi Yang Yang Semangat Kita Pasti Ngerlaku Nampak Saya Ajar Setelah Dalam Hitungan 20 tahun Mungkin Lebih Nggak pernah Ajar Satu Sekali Begitu Sampai Akhir Kita Salah Setelah 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 Kita keluar Bapak-bapak pulang Semangat Saya duduk Saya Jalan Bapak-bapak Di depan Sebagian Saya Di belakang Kebetulan Di depan Saya Ada Bapak-bapak Cerita Sama Bapak-bapak Sebelahnya Dia bilang Gini Ada Anak Bunda Yang lewat Sewaktu Kita Jalan Anak Ada Buga Yang lewat Kayak Otor Siap Mungkin Tentang gitu Masjidit Masjidit Gitu 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 Dekat itu Langsung Uuuuh Akhirnya saya Pahami Bahwa Azan itu Adalah seruan Kita Untuk Memanggil Umat-umat yang lain Untuk Kemasjid Kalau saya Panggilnya cepat-cepat Mungkin Salunya Juga Belum Kepak Tiba-tiba Udah selesai Hujanya Bener gak Bapak-bapak Ibu Bener gak Bener gak Bapak Harusnya Dengan Yang bener-bener Penuh Ya itu Semangat saya Terlalu banyak Semangatnya Dari Bapak-ibunya Akhirnya Saya Pahami Bahwa Oh Ya Azan itu Tidak Seperti itu Saya Belajar Saya Tanya lagi Saya Dengar lagi Sampai saya Download Saya Download Dimana Si Azan itu Ternyata Lebih sekali Kalau yang kita harus Bener-bener Melalinkan itu Dan ternyata Gak Sebulu-bulu Seperti yang Saya Lakukan Bingung Semangat saya Wah Ini Oke Di buku itu Di buku Masih kepada Buku Pejuang Subuh Di buku itu Mengatakan hal seperti ini Oke Sepuluh orang Pertanyaan dunia Padahal Warren Buffett Kalau sering Bill Gates Bill Gates Saya nomor dua Bukan nomor satu Bill Gates Tahu siapa nomor satu Melalinkan sholat sunnah Dua ratat sebelum subuh Kenapa Kalau semua mengatakan Bahwa Sholat 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 Sunnah Sebuluh subuh Lebih Baik Daripada dunia Dan sisinya The world is In our head Ini Tapi tangkikan Gak ada Papainnya Semua ini Hah Bill Gates Gak ada Papainnya Kalau kita Belangun Jumahnya Ya itu Tapi mungkin Rasulullah Mengatakan bahwa Ada yang terutama Bahwa Dunia Beserta istrinya Di Sholat Oke Buku Berjuang Subuh Ternyata Di dalam situ Ada kisah-kisah Istriakit Kisah-kisah Kisah-kisah Orang-orang yang Juga banyak Kembali Seperti saya Dan mereka Juga Mereka juga Mengacu Kepada buku Ustadz Kisah-kisah Yaitu How to Mastery Habits Akhirnya Dengan Segala Kisah-kisah Saya Coba Pergi Mencari Buku itu Dan Saya Menemukan Bahwa Habits Kebiasaan Kebiasaan Saya Yang Dalul Kebiasaan Saya Yang buruk-buruk Harus saya Ubah Bagaimana Cara Memubahnya Saya Coba Belajar Di Buku Ini Ternyata Saya Menemukan Bahwa Untuk Merubah Habits Itu Kita Belajar Belajar Belajari Seperti yang Tadi Saya Saya Belajari Tadi Bahwa Saya Untuk Salat Salat Sampai Sampai Saya Cari Kiat Dengan Coba Kita Bangun Nih Dan Mama Saya Akhirnya Insya Kalaupun Sampai Sekarang Mama Dagar Mama Dagar Saya Sudah Terbangun Dibar Sampai 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 Sampai